Tiga pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonformasi positif adalah positif Omikron adalah satu orang. Tiga pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif adalah positif. Tiga pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif adalah positif. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet. Kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember. Dan kita lihat bahwa ada tiga pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonformasi positif adalah positif Omikron adalah satu orang. Jadi ada tiga pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonformasi positif PCR-nya. Tiga data tersebut dikirim ke Balit Bangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya dan satu dari tiga positif Omikron. Yang duanya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali. Karena tes PCR pertamanya ke tanggal 8. Sudah dites PCR kembali, exit test tiga hari berikutnya dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali ada tiga orang pekerja pembersih di Wisma Atlet. Tanggal 8 dites PCR-nya positif. Tanggal 10 dikirimkan ke Balit Bangkes untuk di genome sequence. Tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya dari tiga orang ini, satu adalah Omikron. Yang duanya bukan Omikron. Dan yang satu ini sudah kita double check ke GIST-8 dan memang terkonformasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonformasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau SG target failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. Dua kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus dan sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Lidbang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omikron atau tidak. Itu yang update terakhir mengenai kasus Omikron. Yang saya sampaikan di sini adalah masyarakat wajib terinformasi karena ini merupakan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk mendisclose informasi ini ke masyarakat. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik tetap kita hidup seperti biasa yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak. Pastikan, jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Tolong juga dipastikan, kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Sekarang penyebaran Omikron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris, yang tadinya cuma sepuluhan per hari, naik seratusan per hari, sekarang sudah 70 ribu per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli yang 50 ribu per hari. Jadi penularnya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalisasi rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada. Karena 20% dari 100 ribu orang itu sama dengan 2% yang jauh lebih rendah dari 1 juta orang. Jadi tetap penularan yang tinggi, di ujungnya akan bisa memberikan tekanan di rumah sakit. Jadi pesan saya, bagaimana kita menghadapi adanya konformasi Omikron pertama di Indonesia ini, tetap tenang, tetap waspada, ingat bahwa nomor satu, protokol kesehatan harus tetap disiplin kita jalankan. Yang nomor dua, surveillance, harus terus kita partisipasi. Kalau memang ada yang terkena kontak eratnya kita, kita harus dites. Kalau kita mau berjalan kemana-mana, kita juga harus dites. Dan yang ketiga, kita harus percepat vaksinasi. Terutama untuk para lansia yang ke luar negeri. Pemerintah akan mempersiapkan seluruh infrastrukturnya, rumah sakit, obat-obatan, monopirafir akan datang insya Allah di akhir tahun ini. Dan sekali lagi teman-teman, tolong liburan ini, spend waktunya di dalam negeri. Tidak perlu ke luar negeri. Indonesia negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan banyak negara lain di luar. Kita jaga. Kita jaga keluarga kita, kita jaga tetangga-tetangga kita, dan kita jaga seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri kalau tidak perlu. Dan kita jalan-jalan saja di dalam negeri karena relatif kita jauh lebih aman. Pemerintah juga nanti, Kepala BNPB akan menyampaikan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan di Rumah Sakit Wisma Atlet dan karantina yang ada di Menado. Intinya sekali lagi untuk memastikan bahwa kedatangan varian baru dari luar negeri yang beruntung kita identifikasi di karantina menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita atas kedatangan varian di luar negeri ini cukup baik, itu perlu kita perkuat. Jadi wajarlah kalau misalnya memang harus stay 10 hari di karantina. Karena bukan untuk mempersulit orang-orang yang datang, tapi untuk melindungi 270 juta rakyat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak usah panik, tetap hidup seperti normal, patuhi protokol kesehatan, patuhi surveillance, lakukan vaksinasi lebih cepat lagi, dan tidak usah keluar negeri. Mari kita meraihkan liburan di dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Kepala BNPB. Terima kasih.